Woh-oh-oh, wayo, iyo, 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 woh-oh, wayo, tak mulai sehidupi. Woh-oh-oh, wayo, iyo, 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 woh-oh. Bupati Kepulauan Seribu Junaidi membuka kegiatan seminar nasional wisata bebas COVID-19 di ruang pola lantai 2 Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka 2 Oktober 2021. Kegiatan yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Kepulauan Seribu atau HMKS tersebut bertemakan penguatan ekonomi wisata di tengah pandemi dan pangan dengan mengembangkan lahan berbasis agrikultur, digelar secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan. Junaidi menilai ide ini sangat bagus dan inovatif. Kedepan, dirinya berharap dari hasil seminar dapat dituangkan dalam narasi, di mana ide atau gagasannya sebagai referensi Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memajukan wisata maupun agrikultur. Sementara itu, Ketua Umum HMKS, Aspriudin, menambahkan, kegiatan dimaksudkan untuk memberikan solusi kepada Kabupaten terkait peningkatan perekonomian melalui sektor pariwisata yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Sebenarnya kegiatan ini adalah ide gagasan dari penggunaan mahasiswa Pekulauan Seribu. Ini yang luar biasa ya. Dan harapan saya ke depan ya, dari hasil seminar ini saya juga berpesan agar dituangkan di dalam narasi. Di dalam narasi, bagaimana ide-nya gagasannya yang nanti mungkin sebagai referensi kami untuk memajukan wisata maupun agrikultur di Kepulauan Seribu. Terima kasih telah menonton!